Jadi kalau berhubungan, sejati yang saya pahami, itu adalah pertukar pikiran, menyatukan energi, pemahaman, bukan dalam artian berhubungan yang, ya itulah, karena kedangkalan berpikir manusia zaman sekarang. Oh, ada pesugihan yang kita harus tidur dengan ibu ratu, bukan ibu ratu, karena tidak bersama pesugihan. Tapi kalau mereka yang menyakini, yaudah, silahkan. Saya tidak bisa memaksakan, saya akan tidak merokok. Tuhan, mas, saya boleh merokok dong, mas. Eh, gimana sih, mas? Saya tidak merokok, dong. Tidak bisa. Sejatinya manusia, tidak ada hak melarang dan tidak membolehkan. Karena kebaikan dan keburukan, itu beda-beda manusia dan sendirinya. Ini pernyataan dari Bung Karno. Dia berpesan bahwa, jika seorang pemimpin ingin menjadi seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang ingin biar negaranya itu bisa aman, rakyatnya bisa makmur, itu harus berhubungan dengan kancing ratu kitul. Nah, itu bagaimana pemahamannya? Berhubungan. Kita bedah. Berhubungan itu yang seperti apa sih? Mas dengan saya berhubungan nggak, sekarang? Ini berhubungan. Gitu kan? Dia telepon. Mas Indra lewat voice. Berhubungan. Jadi ketika manusia itu adalah pikirannya, mas. Manusia itu adalah isi hatinya. Ketika isi hatinya, isi pikirannya, terjebak kepada hal yang berhubungan ternak kutip, maka dia berhubungan seperti itu. Oh nggak, dalam sejarah Bung Karno sangat dekat dengan Ibu Ratu Kidul. Bahkan Nusantara sendiri, ini adalah ada capur tangan dari Ibu Ratu Kidul. Setiap jajah Nusantara, itu diberkati oleh Ibu Ratu Kidul. Apakah itu benar? Benar, yang saya pahami. Tapi berhubungan yang seperti apa? Bahkan Kanjeng Pandeman Sanopati pun berhubungan dengan Ibu Ratu. Perjelasannya ada di perangku semua. Batu pertemuan. Tapi apakah berhubungannya adalah hubungan inti? Lainnya kita manusia? Bagi saya, karena saya tidak pernah disampaikan seperti itu, maka saya mungkin, silahkan kalau ada yang mempercayai itu. Tapi bagi saya, berhubungan itu adalah contoh misalnya. Janganlah berhubungan, mas. Dia sebut nikah saja. Yang masih nikah itu sebenarnya. Apakah yang ijab kobur, yang disaksikan, saksi penghulu, gitu. Menikah itu banyak fungsinya. Menikah itu apa? Menyatukan, penyatuan. Menyatukan pemikiran, pemahaman, keilmuan. Berhubungan. Nah, Paduka Soekarno, saya nipet Paduka atau Bapak, beliau memang berhubungan dengan Ibu Ratu. Ketika perlu nasihat dan sebagai macam lainnya. Kenapa Paduka Soekarno berhubungan dengan Ibu Ratu? Karena ada yang lain sebagainya. Saya tidak boleh mengungkapnya. Jadi kalau berhubungan, sejati yang saya pahami, itu adalah pertukar pikiran, menyatukan energi, pemahaman. Bukan dalam arti yang berhubungan yang, ya itulah, karena kadangkalan berpikir manusia zaman sekarang. Oh, ada pesugihan yang kita harus tidur dengan Ibu Ratu? Bukan Ibu Ratu. Karena tidak pernah pesugihan. Tapi kalau mereka yang menyakini, enggak itu, yaudah. Mau, silahkan. Saya tidak bisa memaksakan. Saya akan tidak merokok. Terus, Mas, boleh merokok dong, Mas. Eh, gimana sih, Mas? Saya enggak merokok dong. Enggak bisa. Sejatinya manusia, tidak ada hak melarang dan tidak membolehkan. Karena kebaikan dan keburukan, itu benar-benar manusia dan sendirinya. Bahkan kebenar dan salah pun bagi saya, tidak ada aslinya. Yang adanya konsekuensi. Yang adanya menjaga kebersamaan, kebiasaan. Jadi kalau diadal literasi, Mas pernah baca, Paduka Soekarno berhubungan dengan Ibu Ratu? Iya, memang berhubungan. Tapi untuk berhubungan yang tanda kutip, seperti yang kita bayangkan di film-film, atau hubungan dari keseorang istri, bukan seperti itu. Kita ini banyak kotor, banyak rusak dengan para penjajah dahulu, dan banyak yang buat-buat film. Filmnya itu ngawur. Jangan kan Ibu Ratu contoh kecil saja. Kalau Mas, saya katakannya, Dukun, apa yang saya bayangkan dalam pikiran, Mas? Sosok Dukun. Iya, sesuatu yang menikati. Sosoknya? Penampilannya? Pakai, kok kayak pakai? Kalau kayak, kalau kayak, kalau kayak, kalau kayak, kalau sebagainya, gitu kan? Bahkan, tidak jarang kan Dukun ada yang pakai belangkauan, ada yang pakai baju adat, pakai lari, gitu. Dari mana awal kita ketahui Dukun itu pakai seperti itu? Dari film, Mas. Padahal itu ada tradisi budaya kita. Hal seketulitupun sudah banyak di rusak. Apalagi Ibu Ratu, jauh banyak. Itu yang saya ketahui. Kalau berhubungan itu adalah kontemplasi, penyatuan diri, setelah pemikiran, keilmuan, penyelarasan. Bukan berhubungan yang seperti itu. Itu yang saya ketahui. Tapi amit pengapun tanpa. Kalau, ya, saya juga penuh keterbatasan. Tapi bagi diri saya, oh, enggak, enggak seperti itu. Semoga ini saya, kalaupun salah ya enggak apa-apa. Gitu kan. Karena saya tak bertuai, saya yang berkata, saya akan menemukan akibat. Begitu. Tapi bagi saya, Ibu Ratu dan Padukesuwanmu tidak berhubungan dalam tenaga kutip seperti itu. Sebenarnya, seperti Ibu Ratu, kostum yang dipakai, kalau kita lihat di foto-foto yang pakai, warna hijau. Dengan warna hijau. Yang diketahui oleh Kang Zha sendiri itu seperti apa? Berarti itu kostumnya. Ibu Ratu memang salah satu pakaiannya ada warna hijau. Betul warna hijau, ya? Ada. Tapi enggak salah pakai wajah hijau. Enggak selalu. Ada bakat-bakaian yang lain, yang tidak harus halubat pakai hijau. Ada. Dan saya juga, itu yang saya ketahui tapi ya. Tapi amin, kalau kurang sepaham, kurang berkenan. Memang ada pakaian warna hijau. Tapi tidak selalu pakai hijau. Begitu. Dan tidak ada sebenarnya. Ke pantai dilarang memakai baju hijau. Nanti diambil Ibu Ratu, wah itu tambah ngawur itu. Enggak ada. Kalau larangan orang ke pantai, enggak boleh pakai hijau, ya simpel, mas. Logikanya. Laut warna apa? Ada biru, ada hijau. Kalau orang pakai baju hijau, tentu lemah kelihatan. Gitu. Itu logikanya aslinya. Dan jangan segala sesuatu perbuatan kesalahan manusia yang lain, yang lain-lain. Tapi enggak apa-apa kok. Ibu Ratu memang enggak apa-apa. Di fitnah, disalahkan, enggak apa-apa. Nah, kita tanya saja yang harus menyadari. Kalau kita termati dari bahasan tentang ratu-ratu tadi kan, intinya kanceng ratu itu kan dulunya itu sosok manusia kan, seperti kita-kita ini kan. Apakah bunda ratu itu sebelumnya sudah punya suami? Bunda ratu? Iya. Bunda ratu yang menedulnya? Yang nyiratu gitu? Ada. Iya. Punya suami? Kalau boleh tahu, suaminya dulu siapa? Oh, kenapa? Ini belum boleh diungkap, nih. Karena ini, ketika kita bicara soal sejarah dan dohul, itu banyak yang bisa merubah tulisan-tulisan sejarah yang ada, mas. Begitu. Apa yang saya sampaikan ini pun, jangankan mungkin orang, orang, orang yang bukan spiritualis lah ya. Orang yang spiritualis sendiri pun, pasti banyak yang tidak sepaham kontra, banyak yang mendebat atau menyalahkan kontra, gitu kan. Nah, saya pribadi, ketika memang harus menyampaikan, saya akan sampaikan, tapi ketika penyampaian itu adalah bisa menubuhkan kontroversi atau konflik yang besar, maka terbaik kita disampaikan. Maka, kembali kepada kepercayaan kita kena masing-masing. Seperti itu. Yang saya ketahui, karena ibu ratu atau bunda ratu itu memang ada, adalah gelar, setiap era, setiap abad, setiap masa, beliau ini memang guna ganti tahtanya, kepenerusannya, sama sebagai presiden, dulu ada Paduka Soekarno, ada Soekarno, semacam, gitu. Bunda ratu juga memang beliau punya suami, berumah tangga juga, ada juga. Tapi ketika dawuhnya turun, beliau harus menjadi danghiang, gitu. Maka, berpisah, gitu. Suaminya, ya ada di adaratan, dengan tugasnya sendiri, gitu. Anaknya sendiri, bunda, bersama kerja sendiri. Seperti itu. itu yang bisa disampaikan. Ya, bagi kalangan-kalangan spiritualis, beberapa yang sudah menjadi sudah tahu siapa-siapa beliau. Begitu. Makanya tidak ada salahnya kalau disebutkan, kita hampir semua keturunan dari ibu ratu. Hampir semua. Sama seperti, siapa sih keturunan Prabu Suliwangi? Ya, semuanya kita. Karena Prabu Suliwangi itu, kalau kita bicara sama, Prabu Suliwangi yang mana? Karena banyak. Kalau Sri Baduga Mahara Jaya Dewata, Sang Pemanah Rasa, itu istrinya aja ada 150-an lebih, kan? Dan tersebar di seluruh Nusandara. Gitu. Jadi, ya, gitu. Seperti itu, teman. Kalau menurut Kang Reza, kira-kira, ketika kemudian, ada orang yang salah satu, menjadi salah satu titik sana luhur, gitu, punya tanda-tanda khusus, enggak ya, kira-kira? Apakah seluruh Nusandara memiliki tanda-tanda tertentu? Iya. Tandanya pasti ada. Ada tanda secara lahir, ada tanda secara batin. Secara batin, hanya orang-orang tertentu yang bisa menyaksikan atau melihat, mengenali. karena, tidak semua orang bisa melihat. Bahkan, orang-orang yang tadi, supranatural, cenderung tidak bisa melihat. Apalagi orang-orang yang sudah didahului ketidakpercayaan tentang titisan. Maka sama sekali hilang. Tidak ada. Tandanya itu ada setelah batin, setelah lahir. Secara lahiri ya, sebentar, saya harus ini dulu. Apa yang boleh saya sampaikan nanti dan. Karena ini informasinya bahaya juga, karena kalau ada yang menyaksikan ini dari pihak luar, pihak musuh, yang sedang mencari-cari manusia titisan, kalau kita mau panen padi, kita baru nanam padinya, ngumpulin. Terus dikasih tahu di mana padinya. Tempat nanam padi, itu sebelah sana. Terusak diganti jadi pohon sawit. Misalnya gitu. Nah, Seperti itu. Ya, Pak Boten, kalau secara akhirnya, saya tidak bisa memberikan tanda spesifik ya. Tidak bisa saya. Karena, seperti yang disampaikan, ini bisa berbahaya. Apalagi zaman akhir seperti ini. Banyak para manusia, manusia titisnya sudah gugur. Yang sudah meninggal dengan cara-cara propaganda konspirasi masing-masing mereka. Ada yang meninggal dalam artian sesungguhnya. Hilang jiwanya. Nyawanya, raganya dikubur. Ada yang meninggal secara pemahaman pengertiannya. Dia berhenti. Berhenti total. Dan dia tidak menjadi apapun. Bahkan ada yang jadi orang gila gitu. Segala macam. Ini berbahaya. Jadi, saya bisa menyampaikan kalau tandanya secara general aja. Gak apa-apa. Biar mereka juga bingung nih yang menyaksikan. Karena kalau ketika ngobrol kayak gini, yang mendengarkan bukan cuma kita. Gak aja gitu. Tanda-tanda yang boleh saya sampaikan saya tanda kutip konsultasikan bahwa sampaikan saja siapapun manusianya yang selalu berjalan pada kebajikan, kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, persatuan, dan tidak memecah belah, maka mereka-merekalah makhluk titisan. Hanya itu yang boleh saya sampaikan. Tidak sedikit orang itu yang mengaku titisan sosok semar kalau dalam istriahat jawa kan. Apakah sosok semar itu merupakan wujud manusia atau bagaimana kan? Kok banyak orang itu jangan mengaku-ngaku bahwa mengklaim dia itu titisan semar. Semar itu yang saya paham adalah filosofi, sifat, hakikat diri. yang dimana hakikat diri itu ketika menaiki atau melalui yang mungkin yang tadi, tujuh yang tadi. Kalau sudah masuk ke yang tadi itu, kita menghilangkan Tuhan dan diri kita, kita menghilangkan malahikat, kita menghilangkan setan, menghilangkan binatangan dan diri kita, dan kita sadar bahwa kita manusia, kenapa harus apa dan kenapa bagaimana, maka kita setelah mengenali diri kita. manusia sudah mengenali diri kita, mengenali dirinya sendiri, sudah menunggali engkau lagusti. Dia memunculkan semar dalam dirinya. Karena kalau kita lihat sosok di dalam digambarkan, semar itu wajahnya, itu kan seperti tersenyum, tapi dirinya seperti menangis. Wajahnya putih, perutnya gendut, tidak berpakaian, dan hitam. itu simbol. Simbol badannya apa? Kok hitam? Simbol tanah. Wajahnya, kalau dari mata kan seperti ketawa, ring-ring-ring nangis, sampai segala macam. Itu simbol kehidupan. Susah dan senang. Kuncung putihnya, kalau di Sunda kan ada kuncung putih. Itu simbolnya adalah kesucian, kebersihan. Apa yang suci dan bersih? Anak kecil. Kita harus kembali ke anak kecil. Anak bayi, anak bayi. Yang tidak tercampuri hal-hal segala macam. Nah, kalau pun, oke, oke. Kalau misalnya semar adalah kesejatian diri, ajining rasa, ajining diri, menemukan diri yang sejati, guru yang sejati, menunggu lingkau lagusti, bersatu bersama Tuhan. Wah datul wujud. Semar adalah gambaran bumi. Semar adalah gambaran penciptaan. Semar adalah gambaran budi pekerti. Semar adalah gambaran tindak laku kita dalam menjari kehidupan. Maka, adakah orang yang misalnya menjadi sosok semar, dititisi? Sejatinya, semar itu tidak menitis. Pemahaman saya, Pak Ponten semuanya. Semar itu, karena semar itu bukan sosok, tapi sifat. Tapi ketika sifat ini dimiliki seseorang, maka dia bisa menjadi semar. Kalau di dalam tokoh pewayangan, baik di wayang kulit ataupun wayang golek, Jawa, fungsi semar apa dalam pewayangan? Dia ini adalah Pamomong. Pamomong, Raja, anak Raja. Dia penyambung lidah antara rakyat kecil dengan Raja. Nah, arti manunggalin kaula gusti, kaula itu kan rakyat, gusti itu pemimpin. Kalau dalam skup kemanusiaan harus menyatu, selamanya Nusantara akan kacau balau. Siapapun presidennya, siapapun yang memimpin, kalau tidak menunggalin kaula gusti, rusak. Karena berbagai macam orang ada kepentingan. Kalau ada orang yang mengaku dia sebagai titisan semar, ya monggo, silahkan. Tengok popo, bebas manusia. Mas mau mengaku titisan siapa? Titisan Leonardo de Caprio misalnya, bebas. Cuman, ini untuk mengkritik kesadaran kita. Kenapa setiap manusia yang anggap saja spiritualitas atau suprantural, kenapa ketika dia memahami titisan reinkarnasi, kenapa dia selalu mengakui yang baik-baik, yang tinggi-tinggi dirajatnya? Saya titisan Semar, saya titisan Prabu Sliwangi, saya titisan Prabu Balu Wijaya, kenapa enggak ada yang bilang, saya dulu reinkarnasi dari kusir, selalu reinkarnasi dari pedagang pasar zaman Majapahit. Kenapa enggak ada yang begitu? Coba. Kenapa? Coba. Kenapa sebenarnya pengen diri raja? Semuanya. Kenapa? Gitu. Kenapa coba? Kenapa? Karena itu adalah sebenarnya lahir dari ketidakpuasan dirinya tentang kehidupan yang dia jalani. Lalu dia berangan-angan. Angan-angan itu disambut dengan wawasan yang terkurung dengan ego. Tapi tidak salah. Karena seperti yang saya sampaikan, tidak ada salah, tidak ada benar. Apakah salah merokok itu benar? Tidak benar menurut saya. Apakah mas itu merokok benar? Tidak benar menurut saya. Benar dan salah itu relatif. Sama seperti yang bertanya, ada kisah Semar. Yang ngaku, ya enggak apa-apa. Karena dalam sejarah juga ada Sang Hyang Ismaya, Semar, ada Canggan Semarasanta, ada juga, bahkan ada cerita yang Semar berantem atau berkahi berperang dengan Sesu Bakir. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Berkahi. Lohol gimana bisa berkahi. Bagi saya begitu, mas. enggak apa-apa. Silahkan. Anda mau ngakui Anda titisan Semar, silahkan. Oh, yang ngaku juga titisan dari Jibril juga ada kan? Sudah pernah kan? Sama ikat Jibril sudah pernah. Lihaya dan gitu. Ada yang ngaku, Tuhan juga udah ada. Sudah pernahnya enggak apa-apa. Silahkan. Monggo. Gitu. Monggo. Tapi harus ingat. Hukum tabur tua. Gitu aja.